Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja ya guys Ngomong-ngomong, sebelum aku melanjutkan video ini Please yang belum subscribe youtube channel aku, Bani Irwanto Aku hitung ya Satu, dua, tiga, subscribe sekarang ya Oke, terima kasih yang sudah subscribe Yang belum subscribe, aku tunggu subscribe-nya ya guys Sekarang lanjut ke pembahasan video ini Banyak banget yang DM, IG, dan Facebook aku menanyakan Kakak, gimana sih caranya bikin youtube channel? Gimana sih kak caranya mau jadi youtuber? Aku mau jadi youtuber atau konten kreator kak Tapi harus mulai dari mana? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan serupa So, aku akan jawab pertanyaan itu semua di video ini Jika kalian mau jadi youtuber di tahun 2020 ini Langkah yang harus kalian siapkan dan sampai akhirnya nanti bisa jadi duit adalah sebagai berikut Pertama, kalian harus dan kudu banget Karena ini hukumnya wajib memiliki akun google mail atau yang sering disebut gmail Siapa nih di tahun 2020 ini yang masih belum tahu tentang gmail? Atau bahkan belum punya akun gmail? Anak milenial aku rasa udah pada tahu ya Kan anak milenial itu canggih-canggih Masa sih gak tahu gmail? Tapi jika kalian belum punya, cus bikin akun gmail sekarang Kedua, setelah bikin akun gmail Lanjut bikin akun youtube Kenapa sih harus gmail dulu? Kenapa gak langsung bikin akun youtube? Oke pinter, siapa tadi? Itu yang menjawab Karena mau bikin akun youtube Harus login dengan akun gmail Makanya harus ada akun gmail dulu Setelah punya akun youtube Barulah kalian masuk ke menu buat channel Dan selamat kalian sudah punya akun youtube channel sekarang Ketiga Nah disinilah kreativitas kalian dibutuhkan Karena pada langkah ketiga ini Kalian sudah mulai harus upload video sesuai minat bakat kalian Misalkan saja video tutorial Cooking Gaming Vlog Dan banyak lagi video-video Yang bisa kalian kontenin Yang memiliki nilai konsumsi publik Tentunya video yang kalian buat Tidak melanggar ketentuan youtube Dan original Keempat Karena kalian sudah mulai upload video Tentunya kalian menginginkan penonton Untuk berlangganan youtube channel kalian kan Caranya gimana kak? Caranya cukup sering-sering share aja video kalian di sosmed Atau minta bantuan temen Untuk bantu subscribe Atau juga minta bantuan keluarga Untuk subscribe youtube channel kalian Sebenarnya tahap ini ada hubungannya banget Dengan tahap ketiga Karena kalau tahap ketiga Kita upload video yang bisa Membuat penonton akhirnya Men-subscribe youtube channel kalian Karena youtube channel kalian berkualitas Otomatis tahap keempat ini Garis besarnya mengumpulkan subscriber Minimal 1000 subscriber Dan jam tayang publik minimal 4000 jam Sudah bisa kalian dapatkan di tahap keempat ini Singkat ceritanya Zita video kalian menarik Otomatis bisa membuat penonton kalian jadi subscribe Misalkan saja si A Oh iya aku mau subscribe channelnya ini dong Kemudian dibantu share oleh si A ini Karena menurut si A ini kontennya bagus Dan menginspirasi Jadi wajar untuk di share Makanya kenapa kita harus lebih banyak Atau sering-sering share video kita ke sosmed Karena untuk mengundang penonton dan subscriber Itu guys Kelima Jika sudah mencapai 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang publik Maka berikutnya kalian wajib Mendaftarkan google adsense Dan mengkaitkannya dengan akun youtube channel kalian tadi Yang keenam Nah langkah 1 sampai 5 Sudah kalian penuhi Sekarang saatnya perbanyak doa dan ikhtiar Karena sekarang youtube channel kalian Masuk dalam proses peninjauan Untuk bisa atau tidaknya dimonetisasi Ketujuh Silahkan kalian terus berkarya Dan upload video original kalian secara konsisten Sambil menantikan jawaban dari tim youtube creator via gmail Yang terdaftar atas proses peninjauan monetisasi channel kalian tadi Delapan Jika kalian sudah mendapatkan email dari tim youtube creator Isinya diterima atau ditolak bergabung menjadi program partner youtube Maka yang bisa kalian lakukan selanjutnya Untuk channel yang disetujui sebagai program partner youtube Atau sudah dimonetisasi Oke aku kasih selamat sebelumnya Buat kalian yang sudah dimonetisasi Silahkan lanjutkan karya-karya terbaiknya Dan untuk channel yang belum disetujui Atau ditolak menjadi program partner youtube Jangan sedih karena tim youtube creator memberikan clue kepada channel kalian Kenapa bisa ditolak Mungkin saja konten kalian tidak original Hasil re-uploader atau copyright Itu akan dituliskan di email penolakan Dan langkah yang bisa kalian ambil Yaitu perbaiki kesalahan kalian Dan pengajuan monetisasi ulang Minimal 30 hari setelah tanggal penolakan Ada jeda 30 hari saatnya kalian berbenah Semangat 9. Buat yang sudah diterima monetisasi Atau sudah bergabung menjadi program partner youtube Jangan senang dulu guys Kalian masih harus berjuang kejar target Untuk mengumpulkan 10 dolar pertama Di saldo google adsense Kenapa bisa gitu kak? Karena untuk bisa verifikasi alamat tinggal kalian Dan data-data lainnya Itu harus mencapai 10 dolar di saldo adsense Supaya kalian bisa mendapatkan surat pin google adsense Atau yang biasa disebut oleh para konten kreator surat cinta dari google Yang nantinya akan dikirim ke alamat kalian tadi Nah sampai disini sudah paham belum? 10. Jika kalian sudah menerima pin google adsense Maka kalian sudah siap gajian Tapi lagi-lagi jangan senang dulu Karena kalau saldo kalian belum mencapai ambang batas minimal Tidak bisa dicairkan ke rekening pribadi kalian Dan akan diakumulasikan dengan bulan-bulan berikutnya Berapakah ambang batas minimal saldo? Yaitu 100 dolar atau setara 1.300.000 rupiah Misalkan bulan ini Contoh Januari saldo kalian baru terkumpul 1 juta rupiah Maka otomatis tidak akan masuk ke rekening kalian Artinya masih ditahan di saldo google adsense Dan bulan depannya misalkan saja Februari kalian dapat 3 juta rupiah Nah berarti bulan Februari kalian akan gajian sebanyak 4 juta rupiah Hasil akumulasi saldo dari bulan sebelumnya Yang masih ditangguhkan di saldo google adsense Paham ya guys? Oke deh sampai disini aja dulu penjelasan aku tentang langkah awal Sampai mendapatkan duit Jika kalian mau menjadi youtuber tahun 2020 ini Jika kalian ada pertanyaan Silahkan DM IG agar lebih cepat terjawabnya Dan boleh juga komen di bawah Buat kalian yang udah nonton video ini Aku ucapkan terima kasih Apalagi yang gak skip-skip video ini Dan yang udah like Aku ucapkan terima kasih juga Yaudah aku mau closing dulu But anyway thank you so much for watching Don't forget to subscribe Like, share, and comment See you on next video Bye bye